Presiden Susilo Bambang Ideyono memimpin rapat Kabinet Paripurna terakhir. Rapat kali ini digelar di Gedung Sekertariat Negara Jakarta. Rapat Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Wakil Menteri, Pejabat Tinggi, Pejabat Eselon I Kementerian Sekertariat Negara, Komite Investasi Nasional, dan Komite Ekonomi Nasional. Sementara itu, dalam pemaparannya, Presiden SBE mengatakan para Menteri saat ini turut menjadi sejarah menghadapi tantangan pembangunan bangsa. Presiden menginginkan semua kerja yang dilaksanakan untuk pembangunan tercatat untuk terus diteladani maupun diperbaiki di pemerintahan baru. Bahwa kita pernah berbuat untuk kebaikan negeri ini meskipun permasalahan dan teratangan yang kita hadapi tidak ingat. Meskipun belum seluruh agenda dan sasaran yang telah kita tetapkan di awal masalah pemerintahan ini dapat kita capai sepuluhnya. Namun sedang mencakap sekali lagi bahwa kita sebagai anak-anak bangsa telah berumaya untuk berbuat yang terbaik. Usai memimpin rapat Kabinet Paripurna terakhir, Presiden SBE akan terbang ke Yogyakarta untuk menghadiri perpisahan di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Dari Jakarta, Aditya Minarto melaporkan.